bolasport.com, Timnas Indonesia akan menghadapi Argentina pada Laga FIFA Match Day di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta Pusat, Senin 19 Juni 2023. Rencananya, pertandingan tersebut tidak hanya disiarkan secara langsung di Indonesia tetapi juga luar negeri. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan bahwa saat ini PSSI tengah berkomunikasi dengan sejumlah stasiun televisi di Indonesia untuk menyiarkan pertandingan tersebut. Tidak hanya melawan Argentina, stasiun televisi itu akan bekerja sama dengan PSSI untuk menyiarkan Laga-Laga Timnas Indonesia sampai akhir tahun 2023. Seperti diketahui, banyak agenda Tim Merah Putih yang akan bertanding pada tahun 2023 di Indonesia. Beberapa agenda itu yakni FIFA Match Day, Kualifikasi Piala Dunia 2026, Kualifikasi Piala Asia U23 2024 dan Kualifikasi Piala Asia U17 Wanita 2024. Rencananya, PSSI akan mengumumkan pemenang dari hasil bidding stasiun televisi tersebut pada Senin tanggal 29 Mei tahun 2023. Pengumuman itu sekaligus bersama-sama dengan harga tiket pertandingan Timnas Indonesia VS Argentina. Kami sedang proses bidding untuk hak siar untuk seluruh pertandingan Timnas Indonesia sampai akhir tahun 2023. Jadi insya Allah kami akan umumkan untuk hak siar itu pada Senin depan, kata Erick Thohir di Hotel Firemon, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 26 Mei tahun 2023. Lebih lanjut Erick Thohir mengatakan bahwa pertandingan skuad Garuda VS Tim Tango juga akan disiarkan di stasiun televisi Argentina. Untuk masalah ini, PSSI menyerahkan semuanya ke Federasi Sepak Bola Argentina, AFA. Mantan Ketua Koi itu tidak tahu menahu terkait hak siar di Argentina. Keuntungan dari hak siar di Argentina itu masuknya ke AFA, bukan untuk PSSI. Argentina mempunyai jata untuk menayangkan hak siar pertandingan melawan Timnas Indonesia di negaranya, kata Erick Thohir. Semoga Senin depan sudah ada pengumuman semuanya termasuk hak siar di dalam negeri maupun luar negeri, tutupnya. Selain melawan Argentina, Timnas Indonesia juga akan menghadapi Palestina. Duel tersebut akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya, Jawa Timur, pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Untuk menghadapi dua pertandingan itu, pelati Timnas Indonesia, Shin Taeyong, akan mengumpulkan pemain pada tanggal 5 Juni tahun 2023 di Surabaya, Jawa Timur. Sejauh ini belum disebutkan jumlah pemain yang dipanggil Shin Taeyong ke Timnas Indonesia. Sementara itu, Timnas Indonesia bukan satu-satunya lawan Argentina di Asia. La Albi Keleste itu juga akan melawan Australia di Beijing, China, pada tanggal 15 Juni tahun 2023.